Intro Sahabat Sehat, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Dr. Andesyukri J. Botuti HMSI atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi dengan dilaksanakannya penguatan kapasitas kader kesehatan dalam pengawasan minum obat dan investigasi kontak tuberkulosis Kamis 19 Agustus 2022 bertempat di Grand Key Hotel Kota Gorontalo Syukri menekankan agar penguatan kapasitas bagi kader bisa dilakukan secara berkesinambungan sebagai bentuk perhatian kepada para kader kesehatan Selain itu Syukri juga menyatakan bahwa kader kesehatan adalah ujung tombak dalam penanggulangan tuberkulosis Atas nama pimpinan daerah mengapresiasi pertemuan ini kegiatan ini untuk melakukan peningkatan kapasitas karena justru mereka ini adalah orang terdepan kader-kader ini adalah ujung tombaknya kita kalau mereka tidak bekerja apalah artinya yang di Pak Gubernur sama pemerintah daerahnya tidak bisa menyelesaikan masalah TB ini karena ini adalah masalah cukup serius juga khususnya di Gorontalo karena semakin hari semakin banyak semakin bertambah oleh sebab itu sangat bagus ini dilakukan konsolidasi seperti ini dan ini diharapkan ke depan ini bisa dilakukan secara berkalah begitu supaya mereka juga merasa ada perhatian kalau tidak dilakukan seperti ini mereka tidak ada perhatian ya tentu semangat-semangat mereka juga akan tidak seperti yang kita harapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Riana Yanti Suleman Esha menjelaskan bahwa tuberkulosis adalah masalah kesehatan komunal dan upaya penanggulangan dilakukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan yang memastikan pasien tuberkulosis minum obat rutin selama 6 bulan dan tidak boleh putus Kadinkes juga memberikan apresiasi dan terima kasih atas peran yang telah dilakukan oleh kader kesehatan Dr. Riana menyadari belum semua kader yang ada di Provinsi Gorontalo hadir pada penguatan kapasitas kader kesehatan dalam pengawasan minum obat tuberkulosis untuk itu akan terus dilakukan evaluasi untuk peningkatan kapasitas kader kesehatan yang ada Kita-kita bersama TB merupakan kesehatan komunal atau kesehatan masyarakat jadi kesehatan masyarakat pendekatannya juga harus lewat kesehatan masyarakat Nah TB itu yang paling penting adalah ketika kita melakukan pencegahan kemudian penemuan kasus dini dan tentunya ketika sudah ditemukan kita memastikan obat itu diminum Nah TB memerlukan waktu yang lama untuk minum obat bukan cuma 1 minggu bahkan 2 minggu tapi ini 6 bulan Nah jadi ketika 6 bulan siapa yang akan memastikan pasien itu kemudian minum obat tentunya tidak bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sangat terbatas jumlahnya di setiap kelurahan tentunya itu harus dibantu oleh Bapak Ibu Kadir dan apresiasi dari kami kader itu sudah berbuat kader itu sudah melakukan tentunya ketika ini sudah terjadi kami akan evaluasi lagi kami yakin hari ini belum seluruh kader terpanggil atau ikut serta dan maka itu tadi kami memintakan bagi kader yang terpanggil misalnya bisa kemudian menularkan ilmu ke kader-kader yang lain yang ada di kelurahan itu sendiri Ada pun jumlah kader yang hadir sebanyak 92 orang dari perwakilan Puskesmas yang ada di Provinsi Gorontalo Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada pemenang kuis online dengan kriteria benar dan tercepat atas nama Endang Rahman dari Puskesmas Limboto Kabupaten Gorontalo Puskesmas Limboto Kabupaten Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe Terima kasih.